Halo Sobat Gritoto, jumpa lagi bersama saya Vedit. Hari ini saya lagi ada di bootnya DFSK ya. Tepatnya di hall 7 di SPSD, skor tanggalan selatan di Gias 2022. Nah depan saya ini sudah ada salah satu mobil, camper van teman-teman ya. Dari DFSK ini kita bakal tanya-tanya nih kalau mau buat seperti ini tuh harganya berapa teman-teman. Lalu atasnya bisa elektrik tutup. Jadi daripada lama-lama mending kita langsung tanya aja. Halo Mas, Mas boleh kenalin nggak Sobat Gritoto dengan siapa? Saya dengan Fauzan Rezaldi dari Delima Mandiri. Oke, nah Mas di belakang kita nih camper van apa Mas? Ini camper van DFSK Glora. DFSK Glora ya? Betul. Jadi basisnya pakai DFSK Glora ya? Betul. Nah untuk perubahannya yang ditambahin ada apa aja di bagian luar dulu nih Mas? Boleh kita lihat langsung aja kali ya? Siap, siap. Pertama mungkin dari sini dulu kali ya? Mungkin dari bagian luar dulu kali ya? Oh dari luar dulu kali ya. Dari luar ada apa aja? Ini pertama di sini kita ada tanki air. Oke. Untuk wastafel. Untuk wastafel? Iya. Ini kapasitasnya ini 25 liter. 25 liter. Gisinya dari sini juga? Iya dari sini juga. Nah ini udah ada tumisannya udah yang beli Mas? Iya udah yang beli tapi kita masih banyak kok. Oh masih banyak. Masih banyak. Masih ada. Untuk di tahun ini kita ada cuma 29 unit. 29 unit aja? Betul. Nah ini untuk tanki air kotornya. Oke. Oh ini buat wastafel tadi ya? Iya betul. Sengaja kita bikin pakai tanki kayak gini agar kalau kita buang buangnya gampang. Oke. Karena sebelum-sebelumnya agak sulit kalau tanki yang bukan kayak gini. Ini apa nih Mas? Tira-tira apa nih? Ini tirai untuk kalau misalnya kita mau, sorry, buang air besar. Oke. Ini buang air besar di luar? Di luar, betul. Di luar ya Mas? Di luar ya Mas? Di luar ya Mas? Oh berarti gak bisa di dalam ya? Gak bisa. Agak sulit ya di dalam ya? Oke oke. Berarti dari luar. Oke gini Mas ya. Dapat gunanya juga nih? Dapat. Kita udah dapat ya. Dapat portabelnya dari Dometic. Oh di portable. Dari Dometic. Nah ini untuk tanki bensinnya. Ini tanki bensin di sini? Sama ya? Apa berubah nih? Sama-sama. Sama kayak awalnya Gelora ya? Iya Gelora. Terus di atasnya ada apa aja tuh Mas? Ini kita ada solar panel. Solar panel? Betul. Ada solar panel? Iya betul. Karena kalau kita camping itu listrik agak sulit kan kalau untuk camping. Jadi kita ada tiga jalan, ada tiga pilihan untuk charging mobilnya. Oke. Pertama kita dari solar panel. Oke. Kedua kita dari PLN. Atau bisa pakai genset karena kita udah siapin. Pake genset ya? Nanti kita lihat. Nah yang ketiga pas mobil nyala itu charging sendiri. Oh tapi solar panelnya juga bisa ngisi genset nggak? Enggak. Bisa ya? Beda ya? Kalau genset kita pakai bensin. Pakai bensin. Kita lihat mau lihat. Boleh boleh. Ini atasnya ada ini lagi ya? Oh ini kita ada rooftop kan. Nah ini kita udah otomatis pakai remote. Boleh demo ya? Oh boleh boleh. Oh dia nutup ya? Ya kita ini udah nutup sendiri. Jadi naik turnnya kita udah otomatis. Itu dapet juga gak sih? Dapet kita udah satu paket. Jadi di atas bisa buat tidur ya? Kita untuk kapasitas dua orang di atas itu kita untuk kapasitas dua orang. Bisa buat dua orang? Betul. Orang dewasa ya? Orang dewasa. Sudah ada lampu. LED nya juga di dalam. Ada LED nya di dalam ya? Pakai power bank. Oke. Nah untuk tangganya juga dapet nih mas? Dapet. Dapet. Importable. Terus di belakang ada tenda juga tuh? Ada. Itu namanya telegator. Oke boleh kita lihat kali ini mas. Wah ada yang namanya telegator. Ini gensetnya? Ya ini gensetnya 1800 watt. Bentuk kapasitas bensinnya ini 4,2 liter. Ada di sebelah sini. Terus kita ini gensetnya nggak terlalu bersih seperti genset biasanya. Karena kita udah ada eco mode nya. Oke. Nah untuk telegator nya sendiri kita harus dipompa. Harus dipompa ya? Sistemnya pompa. Betul. Oh iya ada ininya ya? Ya betul. Ada balonnya disini ya? Tapi ini dapet juga masih? Dapet. Dapet semua. Oke. Ini kita bisa lihat di dalam nih mas. Kita ada tiga pilihan warna untuk mobil ini. Pertama kita ada warna or. Areng lah areng. Oke. Kedua kita ada hijau mos. Ada hijau itu ya? Betul. Sama menggo. Sama menggo terakhir. Nah ini juga kita sediakan. Untuk sharing-sharing listrik bareng-bareng tetangga camper van. Oh bisa ya? Bisa. Tapi di bagian depannya ada perubahan juga nggak mas? Untuk bagian depan paling cuma kayak sama. Kecatnya doang. Sama Jokoh berubah nggak nih? Enggak. Enggak ya? Untuk interiornya yang garam siapa? Ada lima juga? Kita dari Artemisster. Artemisster. Barang lima mandiri. Oke. Kita dapet tire-tire gini juga mas ya? Udah. Oke. Oke mungkin bisa lihat di dalam nih mas. Sudah. Nah. Bagian dalamnya ada apa aja nih? Pertama kita meja nih. Meja. Mejanya ya? Mejanya kita bisa lipat kalau misalnya mau tidur. Karena fungsinya bisa kita jadi tempat tidur. Oke. Tinggal kita keluarin. Oh dikeluarin. Betul. Oh dicopot berarti dia? Ini bisa kita pasang di bawah sini. Nah. Untuk kursinya berubah juga? Bisa. Posisinya berubah juga ya? Dari awalnya. Oh ini bisa dilipat juga? Bisa. Bisa. Kita coba ya. Oh dilipat itu jadi kasur ya? Iya betul. Oke. Jadi segini? Enggak kita bisa tarik lagi sebenarnya. Oh bisa tarik lagi ya ke belakang ya? Agak remote. Nah disini kita juga ada kulkas. Ini kulkasnya ya? Iya. Kulkas kita suhunya untuk suhunya kita dari minus 22 derajat sampai 26 derajat celcius. Ini kulkasnya? Ini kulkasnya untuk kulkasnya. Oke. Di sebelah sini kita ada air cooler. Air cooler. Ya karena AC nya cuma hanya dari mobil. Nanti mobil yang nyala. Mungkin dari sini ada apa aja? Ini kita ada washtafelnya. Washtafel ya. Washtafel dengan kapasitas airnya 25 liter. Kita ada kompor. Kompor gas tadi ya. Nah disini juga ada di atur. Ada lacinya untuk nyimpen-nyimpen barang mungkin. Ada sores-soresnya ya. Iya. Oke. Di sebelah sini kita ada TV. Kita udah dapet TV juga. Ada TV nya ya. Disini ada air cooler nya 2. Oh ada air cooler lagi. Betul. Ada colokan-colokan juga ya. Betul. Dapet deh. Dapet udah kita udah dapet semua. Cibat kopi juga dapet nih mas. Ini kita kopinya untuk 1 cup. Dapet ya. Dapet. Dari Dometic. Dometic. 12 volt. Terus disini ada apa nih mas. Ini kita ada inverter nya. Inverter. Baterai inverter. Untuk berubah dari AC ke DC. Ini untuk bagian dalamnya masih kayak gini ya. Betul. Nah ini ini untuk remote inverter nih. Untuk pengecekan nih ya. Monitornya. Ini untuk nyala-nyalain ya mas ya. Ya untuk nyalain lampunya ini USB bisa kita matikan. Oke. Kita nyalain lagi. Ini lampu luarnya kita nipu. Gitu tadi teman-teman. Dalamnya galora camper van nih. Nah mas. Untuk. Kalau misalkan mau buat kayak gini harganya berapa mas. Kita untuk harganya kita bisa menyesuaikan sama kebutuhan yang. Kalian mau. Misalnya mau ada kompornya ada tambahan ininya. Itu bisa kita. Berarti kalau tambah-tambah bisa ya. Iya betul. Nah kalau misalkan yang kayak gini di depan kita sekarang nih. Harganya berapa ini. Ini untuk sama plus mobilnya ya. Oh udah sama mobilnya. Udah sama mobil. 450 juta. Cuma 450 juta. Betul. Dan ada spesial harga juga untuk di gias ini. Oh gimana tuh. Kita udah dapat bonus. Pertama kita dapat bonus patrol 35 dari Dometic. Oke. Yang nilai 5 juta. Plus kita dapat voucher. Voucher. Belanja dari Dometic juga. Oke. Senilai 5 juta. Oh. Itu kalau beli mobil ini ya. Iya betul. Ada berapa unitnya mas. Kita ada 29 unit untuk tahun ini. 29 unit. Ya dengan tiga warna tadi. Oke. Cuma 450 juta teman-teman. Udah dapet camper van nih kayak gini ya. Iya betul. Terima kasih banyak mas Walzan. Ya. Sama-sama mas. Oke teman-teman. Tadi kita udah lihat. DFSK Gelora camper van ya. Ini kalau mau beli. Udah sama mobilnya include. Dengan beserta. Printingan di dalam dan aksesoris lainnya. Ala-ala camper van nih. Harganya cuma 450 jutaan teman-teman. Oke. Mungkin segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di-like, di-comment, di-share. Di-follow juga Facebooknya Gritotot. Dan jangan lupa juga di-subscribe channel YouTube Gritotot. Oke. Kalau gitu bersama saya Vedit pamit dulu. Sampai jumpa lagi di live Facebook Gritotot selanjutnya. Da-da-da.